Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1113 Di sini tertulis kecurigaan yang bertentangan, apa sebenarnya kebenaran dari Vegapark Dari preview tersebut jelas bahwa akan ada hal-hal menarik yang terjadi dan pada puncaknya isi pesan Vegapark akan terungkap ke publik Secara garis besar, cerita dalam chapter ini akan terbagi menjadi 3 bagian penting Di bagian pertama, cerita akan memperlihatkan keadaan terkini di Pulau Ege Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Gorosei Mars telah menemukan Haishin Dendenmushi di dalam ruangan Pang Rikor Diduga kuat, Dendenmushi tersebut merupakan sumber siaran Vegapark Namun, di dalam ruangan itu, Mars melihat sosok yang misterius Seperti yang Adwin bahas pada video sebelumnya bahwa Yang dilihat oleh Mars adalah serapim khusus yang dibuat oleh Vegapark untuk melindungi Haishin Dendenmushi Karena Mars mendengar suara gelembung yang mirip suara gelembung kemunculan para serapim Serapim bisa diciptakan karena mengambil DNA para Shichibukai Dulu, Goldy Roger menyerahkan diri ke Angkatan Laut Dan pada saat itu, Vegapark sudah bekerja untuk pemerintah dunia Vegapark pasti tidak akan menyanyiakan kesempatan itu Dan meminta izin kepada pemerintah dunia dan Angkatan Laut Untuk mengambil sampel DNA Goldy Roger Hanya butuh selai rambut untuk itu Jadi itu bukan hal yang besar Nah, bisa jadi serapim yang menjaga Haishin Dendenmushi itu Adalah serapim Goldy Roger Karena itulah Mars terlihat sangat serius Kemudian, diperlihatkan Jupiter dan Warkuri Yang masih memburu Luffy Di sana, keadaan Luffy dalam bahaya besar Karena dia masih dalam mode normal Dan butuh waktu untuk bisa kembali memasuki mode Gear 5 Sementara itu, di Labo Pes ada Gorosei Saturn Yang telah memanjar naik ke tempat Usopp, Nami, Chopper, dan Bru Jelas bahwa mereka akan berada dalam situasi yang sangat sulit dan berat Lalu, ada pula Gorosei Nusjuro Yang muncul di depan kapal bajak lau Jain Wario Dalam chapter sebelumnya Dia telah mengalahkan satu raksasa dengan mudah Pada chapter terbaru ini Pasti akan ada semakin banyak raksasa Yang muncul di sana untuk menghadapi Nusjuro Namun, tak peduli seberapa banyak pun raksasa di tempat itu Nusjuro tetap jauh melampaui mereka Sang Gorosei yang memakai pedang itu Akan memakai teknik-teknik tebasan yang kuat dan memukau Di antara teknik-teknik tebasan yang digunakan oleh Nusjuro melawan para raksasa Dua di antaranya merupakan tebasan beku dan tebasan api Untuk teknik tebasan beku Dia memang telah memperlihatkan itu Saat menumbangkan seluruh pasifista di pulau Ejhe Teknik tersebut benar-benar efektif Untuk menghentikan pergerakan dari musuh Para raksasa yang terkena tebasan itu Tidak bisa bergerak Dan mulai kehilangan kesadaran Kemudian, untuk teknik tebasan api Kemampuan ini sangat mengerikan Karena api yang dihasilkan oleh Nusjuro Memiliki tingkat panas yang tidak normal Kepanasan dari api itu sangat tinggi Menurut pengakuan dari orang-orang yang ada di lokasi pertarungan Teknik-teknik tebasan dari Nusjuro memang sangat menarik Kemampuan itu berkaitan dengan alam bakar Teknik tebasan es bagaikan hawa dingin dari dunia orang mati Sedangkan teknik tebasan api yang sangat panas Seolah-olah berasal dari neraka Berhubung Nusjuro memiliki kemampuan semacam itu Maka Nusjuro adalah sosok yang menyandang gelar Raja Neraka Gelar tersebut dia peroleh pada masa lalu Ketika dia masih aktif bertarung Uniknya, dalam Perang Wano Zoro pernah berkata bahwa dia akan menjadi Raja Neraka Bahkan Zoro menciptakan teknik yang disebut sebagai King of Hell saat melawan King Saat Zoro bilang akan menjadi Raja Neraka Itu hanya sekadar perkataan spontan yang keluar dari mulutnya Zoro sebenarnya belum tahu kalau orang dengan gelar Raja Neraka itu benar-benar ada Namun perkataan itu bisa keluar dari Zoro merupakan permainan takdir Yang mana pada masa depan nanti Zoro memang akan melawan Nusjuro sebagai penyandang gelar Raja Neraka yang sebenarnya Apabila dia sukses mengalahkan Nusjuro Maka Zoro akan benar-benar layak menyebut dirinya sebagai Sang Raja Neraka Jadi pada masa depan nanti Zoro akan memiliki dua gelar sama seperti Luffy Luffy merupakan Joy Boy yang baru dan akan menjadi Raja Bajak Laut usai menemukan One Piece Sedangkan Zoro akan menjadi pendekar pedang terkuat setelah mengalahkan Mihawk Dan juga akan disebut sebagai Raja Neraka usai mengalahkan Nusjuro Namun tentu hal ini belum akan terjadi di Pulau Egghead Memang ada kemungkinan Zoro dan Nusjuro akan memiliki momen di mana mereka akan bentrok di pulau masa depan itu Tapi bentrokan tersebut bukan pertarungan habis-habisan Bagian kedua dalam chapter terbaru ini akan memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead Orang-orang di seluruh dunia menonton dan mendengar siaran Vegapa Siaran itu juga diputar di Marijois dan ditonton oleh Imsama di dalam ruangannya Imsama melihat video itu dengan harapan siaran video tersebut segera dihentikan oleh para Gorose Karena Imsama tidak mau jika Vegapang sampai membongkar kebenaran dunia Pemerintah dunia dalam waktu lama telah menutup-nutupi dan memutarbalikan kebenaran Sehingga hal tersebut tidak boleh dibuka oleh Vegapang Bagian ketiga isi pesan Vegapang pada akhirnya akan mulai disampaikan Dalam preview telah dipertanyakan apa sebenarnya kebenaran dari Vegapang Yang mana itu menjadi pertanda bahwa kebenaran tersebut akan mulai diungkap dalam chapter terbaru ini Mars yang dihadang oleh sosok misterius Dipang Record masih sibuk bertarung melawan sosok tersebut Sedangkan waktu satu menit telah berlangsung Sehingga dalam video siaran Vegapang mulai membuka rahasia kebenaran yang dia ketahui Ketika Vegapang mulai bercerita soal kebenaran dalam abad kekosongan Maka akan ada kilas balik yang akan berfokus pada abad yang hilang itu Kilas balik ini akan menjadi sangat penting dalam cerita Sebab kita akan melihat seperti apa kerajaan kuno yang sangat maju itu Kita akan melihat bangunan-bangunan di dalamnya Teknologi-teknologi di sana dan para penduduknya seperti apa Dalam kilas balik ini pun kita akan melihat sosok dari Joy Boy pada masa lalu Kemudian kita juga akan menyaksikan sekilas peperangan yang terjadi pada masa itu Yang melibatkan kerajaan kuno dan aliansi 20 kerajaan Memang semua hal tersebut belum akan muncul sekaligus dalam chapter 1113 Namun pada bagian akhir chapter terbaru ini Akan menjadi awal kilas balik dimulai Seiring dengan dimulainya cerita kebenaran dari Vegapang Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1113 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Syamblus